Halo 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 What's up teman-teman balik lagi bersama aku disini Leon di channel online kun lagi ya kan jadi di video kali ini seperti yang ada di judul ataupun di thumbnail dan seperti waktu yang udah ditunjukkan gua bakalan ngebahas anime apa aja yang bakalan rilis di bulan Februari tahun 2023 depan coy lisnya sendiri buat bulan Februari depan itu ntar bakalan ada tujuh anime yang bakalan rilis dan bagusnya antar tuh bakalan ada satu anime sota cuy ya udah lama kan kita nggak dikasih anime sota akhirnya bakalan ada lagi itu jadi apa aja animenya mungkin tanpa lama-lama tanpa banyak bahasa-basi kan seperti biasa kalau langsung aja subscribe komen dan polisi gua masuk DC segala macem jadi ya gitu aja kalau emang udah semua makasih kita langsung masuk aja ke videonya squeeze go ya jadi di anime pertama seperti biasa gua itu bakalan bahas anime yang bakalan lanjut episode dulu yang di pertama ada anime dengan judul boku nih friend gade kita Ryu coy ya jadi anime satu ini tuh bakalan lanjut episode ke episode 5 dan 6 dan bakalan rilis di tanggal 3 bulan 2 bulan depan coy di anime satu ini itu di bulan kemarin di video kemarin yang kubuat kukira anime satu itu bakalan tamat di episode 4 doang gitu ternyata enggak sih masih lanjut sampai episode 5 dan 6 juga ya kan Waduh yang untuk diceritanya anime anime satu ini hero ini tuh bakalan tetap sama yang ada di episode 123 dan 4 yang gua juga lupa siapa aja namanya yang dimana di episode 5 dan 6 ini ceritanya lanjut dengan MC yang sama juga dari preview atau trailer yang gua lihat itu bagus-bagus sih Apalagi di episode 6nya itu mungkin bakalan luah mantep gitu ya kan ceritanya cuman karena emang gua juga enggak tahu ini cerita lengkapnya gimana jadi seperti biasa kita tungguin aja sama-sama kalau emang udah rilis nanti coy Oke iya mungkin gitu aja ya mungkin kita langsung naik ke anime selanjutnya lagi ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul Rosutsu keimaho Joshi daisei kriste ya ya anime satu ini itu bakalan lanjut ke episode 2 dan bakalan rilis di tanggal 24 bulan 2 tahun 2023 coy ya jadi anime satu ini itu akan menceritakan tentang sebuah heroine yang dimana dia tuh pindah ke Tokyo gitu lah untuk kuliah segala macem dan sangat aneh gitu ceritanya karena ya pertama tujuan mereka kan disana untuk kuliah gitu tapi tiba-tiba dia tuh kayak ketemu gadis penyihir segala macem dan dia dia sulap gitu ya kan jadi kayak peri atau apalah anjing aneh banget pokoknya nah tapi bagusnya di anime satu ini itu heroine-nya good-looking anjing beneran dah gabung gua suka banget heroine yang ada di anime satu ini apalagi yang dimana itu berambut putih atau white hair gitu wakitu anjir walaupun itu enggak terlalu gimana cuman gua suka aja gitu itu review atau trailer dari episode 2 nya juga menurut gua bagus lagi ya kan karena ya nggak terlalu bisa kejelasin lebih detail karena tertakut dollar kuning tapi intinya bakalan gitu coy Oke jadi ya mungkin kita tungguin aja nanti kalau emang udah rilis rilisnya seperti kubilang tadi bakalan rilis di tanggal 24 nanti ya kan jadi ya gitu aja mungkin kita langsung next ke anime selanjutnya coy ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul sosite Watashi wa sensei ni ya aja di anime satu ini ntar bakalan lanjut ke episode 3 tanggal rilisnya tanggal 24 sama kayak anime sebelumnya coy anime satu ini adalah salah satu anime yang udah ongoing lumayan lama dan akhirnya bakalan rilis lagi di bulan depan bulan Februari gitu ya kan yang dimana kalau emang dari segi ceritanya itu gua juga nggak tahu karena nggak nonton anjing jadi ya mungkin gua udah kebanyakan bilang nggak nonton tapi emang beneran gitu anime-anime habaru terbaru itu nggak gua tonton semua nggak tahu juga kenapa nggak suka aja gitu Oke balik lagi ke animenya by the way anime satu ini itu dibuat oleh studio Nur yang kalian tahu lah studio Nur itu ceritanya anjing sama semua cok di setiap anime itulah salah satu yang membuat gua gak suka sama studio Nur cuman ya bagi kalian yang tertarik atau kalian yang pengen nonton animenya tunggu aja nanti bakal rilis di tanggal 24 bulan Februari coy ya di anime terakhir yang bakalan lanjut episode ada anime dengan judul Sukunai yang dimana anime satu ini itu bakalan lanjut ke episode 3 tanggal rilisnya tanggal 24 sama kayak anime sebelumnya ya jadi anime satu ini itu dibuat oleh studio Poro yang dimana itu 11-12 sama studio Nur atau studio yang buat anime sebelumnya karena emang ceritanya dari studio masing-masing itu sama semua anjing bingung juga gua tapi ya kalian kalau emang penasaran dengan cerita dari anime Sukuna ini jadi itu kayak ada apa ya gue juga enggak tahu sebenarnya ya jadi kalian coba cari tahu sendirilah gua males juga nyerinya Oke jadi ya gitu aja anime-anime yang bakalan lanjut episode di bulan ini yang sangat membosankan gede kan jadi yang mending kita lanjut ke anime yang bakalan rilis baru di bulan depan gitu jadi apa aja langsung aja kita masuk coy ya langsung aja di anime pertama ada anime dengan judul Imoto wagal kawaii ya jadi anime satu ini itu bakalan dibuat oleh studio new generation dan bakalan diproduksi di oleh produser Mary Jane cuy yang dimana antar bakalan rilis di Februari tanggal 3 2023 ya dari namanya Imoto Imoto gitu mungkin aja ya kan anime satu ini tuh bakalan berbentuk roli-loli gitu tapi kalau emang kulihat dari preview dan dari thumbnail animenya itu tuh enggak terlalu roli gimana gitu anime satu ini juga udah banyak sekali diposting di Facebook dijadiin mim segala macem gitu ya kan jadi bagi kalian yang udah pernah lihat di Facebook komen di bawah coy Oh ya W2 yang buat ntar tuh bakalan dan Mary Jane seperti yang kubilang diawalan tadi yang dimana Mary Jane udah lumayan lama gua enggak lihat gitu ya kan kalau emang dari preview dan grafik animenya sih bagus-bagus aja dan desain karakter dari animenya juga menurut gua mantap parah jadi ya seperti biasa ya kan kita tungguin aja nanti kalau emang udah rilis ya mungkin gitu aja untuk anime ini tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya lagi coy di anime selanjutnya ada anime dengan judul Aoh harus next ya jadi anime satu satu ini itu bakalan dibuat Queen B dan Media Bank yang dimana nanti bakalan rilis di tanggal 17 bulan Februari Tahun 2023 ya Queen B udah lumayan lama akhirnya muncul lagi ke permukaan bumi yang dimana animenya nanti by the way udah gua baca sedikit manganya itu bakalan NTR parah coy dan Queen B itu ntar bakalan ngehandle cerita-cerita gini ya pasti bakalan perfect lah ya kalau emang dari segi grafiknya itu doang paling orang-orang bakalan ya agak suka itu review atau trailer dari anime juga belum ada gitu ya kan jadi gua sedikit bingung lihat animenya bakalan berbentuk gimana atau vision kedepannya gimana tapi yang terkira tungguin aja kalau emang udah rilis cuy jadi seperti biasa kalau emang tertarik dengan animenya kalian tungguin aja nanti tuh bakalan rilis di tanggal 17 bulan Februari Oke jadi gitu aja mungkin kita langsung next ke anime yang terakhir dan mungkin kalian tunggu-tunggu di di video kali ini ya di anime terakhir ada anime dengan judul majo wake kyoku sono kyakuto the animation jadi anime satu ini itu akan dibuat oleh studio first dan bakalan diproduksi oleh pink pineapple dan bakalan rilis di bulan Februari tanggal 24 nanti coy ya anime satu ini adalah anime Sota yang kubilangkan di awal-awal video tadi dan mungkin kalian lihat di thumbnail gitu ya kan jadi ya video kali itu enggak klik bet anjing karena emang beneran ada gitu ya kalau emang ceritanya sendiri ntar tuh bakal ada sebuah heroine penyihir gitu yang dimana dia kayak sulap-sulap kartu gitu dan ada sebuah MC shot kuih yang bakal ada di animenya coy ya kalau emang cerita lengkapnya sih belum ada jadi ya kita tungguin aja nanti kalau emang udah rilis animenya coy ya dikarenakan ntar bakalan ada campur tangan dari pink pineapple atau studio pink pineapple gua juga nggak terlalu bakalan khawatir gitu dengan anime satu ini ya kan karena ntar bakalan bagus-bagus aja gitu walaupun nggak terlalu perfect mereka pintar bakalan bagus karena ya pink pineapple belakangan ini atau anime-anime baru yang dia buat itu kurangin yang dimana kita percayakan aja ke mereka dari previewnya aja sih udah menjanjikan banget ya animenya yang mungkin anime satu itu salah satu ter-the-best yang ada di tahun 2023 ini tapi nggak tahu juga karena emang belum rilis gua juga nggak bisa ngejudge Oke jadi gitu aja kalau yang penasaran dan gua juga yang penasaran kita tunggu aja nanti kalau emang udah rilis semua anime-anime yang udah aku bahas Oke jadi gitu aja video kali ini gitu aja udah selesai ya itulah list-list anime yang bakalan rilis di bulan Februari tahun 2023 ini yang dimana ya sedikit kurang sih animenya tapi ada shot kuih jadi bisa dimaafkan cuy jadi bagi kalian yang penasaran atau kalian yang pengen lihat preview atau trailer dari animenya mungkin bakalan ku taruh di discord gua gitu jadi bagi kalian yang penasaran langsung aja gabung discord ya kan jadi gitu aja mungkin dan bagi kalian yang penasaran atau kalian suka dengan info-info anime baru apalagi yang bakalan rilis di bulan-bulan kedepannya kalian subscribe channel online kun karena gua bakalan bahas di setiap akhir bulat cuy Oke jadi gitu aja gua ngeke leon-leon ngeke leon pun pamit menjur diri dan bye bye untuk video kali ini dadah sampai jumpa sub indo by broth3rmax